Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena seringkali kita memaknai kematian itu antonim dari kehidupan, lawan dari kehidupan Mati itu dianggap ketiadaan hidup di dunia, keluarnya roh jasad dari tubuh kita Kematian itu masih dianggap misteri yang logika manusia masih sangat sulit untuk menerimanya Banyak diantara kita bertanya Adakah alam lain setelah mati? Ataukah mati apakah menjadi akhir dari seluruh perjalanan kehidupan manusia? Saudaraku, agama ini mengajarkan bahwa kematian bukanlah hal yang buruk Kabar tentang mati akan mendorong manusia lebih meningkatkan pengabdiannya Bisa berbuat amal lebih baik di kehidupannya di dunia ini Kematian juga merupakan pintu gerbang memasuki kebahagiaan abadi, alam akhirat Serta mendapatkan keadilan yang sejati Pemirsa yang dimuliakan Allah Dunia sesuai asal kata bahasa dari bahasa Arab adalah Dana yudni Yang berarti pendek atau dekat Ini menunjukkan bahwa dunia bukanlah negeri keabadian Kampung yang abadi Karenanya semua kenikmatan apapun yang ada di dunia ini Tak akan pernah sempurna Dan penderitaan apapun di dunia ini Tak ada yang pernah abadi Dan diantara kata yang menunjukkan kematian Al-Quran menyebutkan kata al-wafah Atau yang sering kita kenal dengan wafat Kata ini dalam bentuk fi'il berulang sampai 19 kali Al-wafah itu punya beberapa makna Antara lain adalah sempurna atau membayar secara tunai Jadi orang yang mati atau dinamakan wafat Karena ia sesungguhnya sudah sempurna Menjalani kehidupan di dunia ini Saudaraku, kita semua pasti mati Pelajaran tentang kematian Membuktikan bahwa sesungguhnya segala sesuatu Yang ada di muka bumi ini Hanyalah titipan semata Tak ada yang benar-benar milik kita Kapan saja bisa diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui pintu jalan kematian Saudaraku, mati adalah perjalanan pulang Atau kembali ke asal Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kalau ada berita kematian Kita dituntun membaca istirja Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Quran surat Al-Baqarah 156 yang artinya Sesungguhnya kami adalah milik Allah Dan kepadanya kami kembali Saudaraku, lakukan yang terbaik selama masih diberi kesempatan hidup Dengan jalan beribadah kepadanya Menyayangi sesama Dengan peduli, berbagi Membantu yang lain Dan semoga Mengingat kematian menjadikan mudah langkah-langkah kita Untuk terus memperbaiki diri Dan berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya Buat bekal kehidupan setelah kematian nanti Aku lukul edas taufir waladim Ilai taufik walitayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh